Intro Dalam rangka memperingati Gereja Pentakosta di Tanah Papua, GPDP, Penitia mempersembahkan sejarah ringkas Gereja Pentakosta di Tanah Papua, Naska, Pendeta Peter Aronggear, Narasumber, Pendeta Andreas Ayomi, dan Pendeta Otniel Marini STH. Pengantar kata, Jimmy Roof dan Ida Susilowati, Teknik Rekaman, Hendro. GPDP adalah kelanjutan dari The Pinstekart, diplopori oleh Pendeta Yonatan Itar dan istri Nyonya Frida Itar Rompu Watu. Pada tanggal 30 September 1948-1950, dengan visi-misi mengabarkan incil sepenuh dalam gerakan pentakosta kepada seluruh penduduk Pulau Papua. Jemaat pertama didirikan di kota Sorong, mula-mula beranggotakan suami istri dan 21 kakak, pegawai Netherlands New Guinea Petroleum Matskapi atau NNGPM, serta 9 orang petobat baru, Justus Menanti, Yosep Revasi, Silvanus Mara, Albertus Wanggai, Lambert Sewo, Simon Kaibah, William Landeng, Wim Tombol, dan Daniel Arompai. Dengan berdasarkan surat keterangan dari pemerintah India Belanda, nomor 1392, garis miring CA, tanggal 19 Mei 1950, Badan Pengurus Pinstekart, untuk pertama kali terdiri dari, Badan Penasehat, Pendeta F.J. Van Gesel, Pendeta Yonatan Itar, Ketua, Lukas Yowe, Sekretaris Thomas Itar, Bendahara, Chris Van Thiel, dan Komisaris YPG, Trower Bas. Pada tahun 1954 sampai 1959, mengalami asmilansi organisasi, yaitu bersama dengan Gereja Betel Injil Sepenuh, melakukan pelayanan, dengan memakai nama, Pinstekart T. New Guinea, yaitu Gereja Pentakosta di New Guinea. Namun dalam mengusahakan pengabsahan hukum bagi Gereja, oleh pengurus dirobah nama tersebut menjadi, Betelker, Pinstekart, in Net New Guinea. Ini membuat organisasi pecah menjadi dua kubu. Pihak Pinstekart, dipimpin oleh Pendeta Yonatan Itar, dengan wilayah operasi pelayanan di seluruh daratan Irian Jaya. Dan pihak Betelker, Pinstekart, dengan berbeslit 17 Oktober 1959, dipimpin oleh Pendeta Lucas Yowie, melayani di daerah Hollandia, Jaya Pura, sampai Sungai Mambramu. Dengan demikian, pihak Pinstekart, Yonatan Itar, tidak mengusahakan beslit pada waktu itu, hingga tahun 1962. Tahun 1962 sampai 1966, di Irian Barat, memasuki masa transisi. Kondisi ini membuat Pinstekart in New Guinea, Gereja Pentakosta di Irian Jaya, cikal bakal GPDP, mulai ditinggalkan. Pada tanggal 18 November 1962, terjadi pertemuan penting, antara rombongan pengurus pusat Gereja Pentakosta di Indonesia, GPDI dari Jakarta, diketuai oleh Pendeta E. Lesnusa, dan istri, dengan Pendeta Yonatan Itar, dan umatnya di Gereja Betel, Pinstekart, Overtum. Pertemuan itu menghasilkan, Pinstekart bergabung lagi dengan GPDI, pengurus majelis daerah GPDI, yang pertama untuk Irian Jaya, terdiri dari, Ketua Pendeta Yonatan Itar, Wakil Ketua Pendeta Paulus D. Mariar, Sertaris Pendeta Thomas Itar, dan Pendahara Pendeta Herman Sweni. Hasil pertemuan ini, ditolak dengan tegas oleh Pendeta Lukas Yowie. Ia menginginkan, Betelkar tetap berkembang, dengan Sinode sendiri, namun merupakan bitra kerja dari GPDI. Sikap ini akhirnya membuat Pendeta Lukas Yowie bekerja, terpisah dengan Gereja Betel, Pentakosta, berbeslid pemerintah Ned New Guinea. Tanggal 17 Oktober 1956, sementara Pendeta Yonatan Itar, dan teman-temannya, pekerja di bawah Panji Majelis Daerah Gereja Pentakosta, di Indonesia, dengan berbeslid pemerintah India Belanda, nomor 33, tanggal 4 Juni 1933. Kondisi ini kembali membuat Pinstekar mengalami stagnasi. Pada tahun 1974, terjadi gerakan untuk meninggalkan GPDI, dan kembali ke Gereja Pentakosta di Irian Barat, Pinstekar. Pada tanggal 18 Oktober 1974, oleh Pendeta Amos Numberi, Pendeta Manuel Luis Wanggai, dan kawan-kawan, kembali mengangkat nama Gereja Pentakosta di Irian Jaya, atau GPDIJ, dan mendapat surat keterangan pendaftaran atau rekomendasi, dari Kantor Departemen Agama Provinsi Irian Jaya, nomor L.Z, garis miring 231, garis miring 1062, garis miring 1976, tanggal 3 Oktober 1976. Dan pada masa ini, untuk pertama kalinya, disusun ADART, dan membentuk badan pengurus terdiri dari Ketua Umum, Pendeta Amos Markus Numberi, Wakil Ketua, Pendeta Muda Sila Stiris, Sekretaris Umum, Pendeta Muda Manuel Luis Wanggai, Sekretaris Harian, Pendeta Martinus Marani, Bendahara Umum, Pendeta Muda Habel Yowe, dan Penasehat Umum, Pendeta Yaakob Warungi. Kutau Tuhan, Kutau Tuhan, Pasti bukan jalan, Kutau Tuhan, Pasti bukan jalan, Beberapa tahun kemudian, Pendeta Amos Numberi meninggal dunia, dan anggota badan pengurus masing-masing mengundurkan diri. Gereja-gereja di bawah panji GPDIJ, bergabung lagi ke gereja Betel Pentakosta Irian Jaya, dan gereja Pentakosta di Indonesia. Kembali lagi, Pinstekar, kini GPDP, mengalami masa stagnasi. Barulah pada tahun 1998, Pinstekar atau GPDP, kembali memasuki masa pencerahan, untuk kedua kalinya. Di bawah pimpinan dan prakarsa Pendeta Andres Ayomi, MTK, Pendeta Manuel Luis Wanggai, Pendeta Otnil Marini, Pendeta Julianus Warabai, BA, Pendeta Hendrik Tomasowa, SH, Saudara Henki Wonatorei, ESOS, Revenjelis Robert Bartlin, BTK, kembali menghidupkan organisasi gereja bersejarah ini, tanggal 23 April 1998, dibuatkan Akta Perubahan Susunan Badan Pengurus, dan AD ART, sesuai Undang-Undang Keormasan, dengan Akta Nomor 109, yang langsung didaftarkan pada Kepaniteraan, Pengadilan Negeri Jayapura, dengan nomor WIK.D.B.RT.07-02-07-1998, tanggal 25 April 1998, dengan bentuk organisasi sinodal. Pada tanggal 27 April 1998, diajukan permohonan rekomendasi, dan pendaftaran ulang, kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama, Provinsi Irian Jaya, melalui surat nomor 001, garis miring BPP, garis miring GPDIJ, garis miring 04, garis miring 1998, tanggal 27 April 1998, akhirnya, diterbitkannya surat keterangan pendaftaran, atau rekomendasi izin operasional, bernomor W.Z, garis miring 3, strip B, garis miring BA, titik 05, garis miring 354, garis miring 1998, tanggal 6 Mei 1998, selanjutnya, didaftarkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Departemen Agama Republik Indonesia, dengan keputusan, nomor F, garis miring KEP, garis miring HK, titik 005, 11, garis miring 70, garis miring 2002, tanggal 27 Februari 2002, pada tahun 2001, sejalan dengan perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua, oleh pemerintah, maka Gereja Pentakosta di Irian Jaya, melalui sidang istimewa, pada tanggal 5 Juni 2001, bertempat di Gedung Museum Budaya Provinsi Papua, Jayapura, mengambil keputusan, untuk menyesuaikan namanya, menjadi Gereja Pentakosta di Papua, atau GPDP. Bermanja Parolean Christians, dan Monta Hadion Jaya, dengan menyesuaikan namanya, dan..., muncul ini dengan muat, dengan diend Veryman Juni, danласти� estable. mengandalkan temorian nama Irian Jaya, di辞.. dan menontonan Bermanja Parolean yang sopthough, melihara eksistensinya di masa pencerahannya yang kedua kali. Dilakukan konsolidasi organisasi berturut-turut, yaitu mengadakan MUBES pada bulan Juli 1989 di Pusdiklat Yasuka Genyem, yang hasilnya menetapkan Pendeta Andreas Ayomi MTH sebagai Ketua Umum Sinode dan Pendeta Otnel Marini STK sebagai Sekretaris Umum. Atas pertolongan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, mereka telah memimpin gereja hingga menyelenggerakan sidang Sinode pertama di Gedung Olahraga Jendroasi Jayapura pada tanggal 25 Februari sampai dengan 1 Maret 2003 dan berhasil memilih Badan Pekerja Harian Sinode GPDIJ Periode 2003 sampai 2007 dengan komposisi Ketua Umum, Pendeta Andreas Ayomi MTH, Ketua I, Pendeta Otnel Marini, Ketua II, Pendeta Musa Rohrohmana, Ketua III, Pendeta Nixon Karet, Sekretaris Umum, Pendeta Hendrik Tomasowa SH, Wakil Sekretaris I, Pendeta Muda Beni Sweni Esos, Wakil Sekretaris II, Pendeta Muda Dolphinus Mirino, Wakil Sekretaris III, Pendeta Hendrik Yomo, Bendahara Umum, Pendeta Sanche Wonatore Esos, dan Wakil Bendahara, Pendeta Muda, Yohana Nelci Waipon. Sebagai pembina rohani terpilih, Bapak Pendeta Stefan Wai Chang selaku ketua dengan anggota-anggota, Pendeta Fritz Waroy, Pendeta Yaakob Hamadi, Pendeta Thomas Suanggai, Pendeta Dirk Kuambrow, Pendeta Martinus Marani, Pendeta Gat Airei, dan Pendeta Muda Martina Tarasen Mugu. Kemudian pada tanggal 1-3 Oktober 2007, bertempat di Gedung Gereja Jemaat Anugrah Klademak I Sorong, GPDP kembali menggelar sidang Sinode yang kedua dan memilih Badan Pekerja Harian Sinode, Ketua, Pendeta Andreas Ayomi MTH, Wakil Ketua I, Pendeta Otniel Marini STH, Wakil Ketua II, Pendeta Nixon R. Karet, Sekretaris, Pendeta Hendrik Thomasua Esa, Wakil Sekretaris I, Pendeta Muda Amos Asmuruf Esa, Wakil Sekretaris II, Insinyur Martin Samori, Bendahara, Pendeta Sanjewanggai Esos, dan Wakil Bendahara, Pendeta Muda, Yohana Nelci Waipon Esos. Sebagai Badan Pertimpangan Sinode, Ketua, Pendeta Hendrik Yomo, Wakil Ketua, Pendeta Agus Ayomi, Sekretaris, Pendeta Beni Sanoi STH, Agota, Apner Nako Esa, Pendeta Hans Yapanani STH, Pendeta Sadrak Afar, Pendeta Muda, Martina Tarasen Mugu. Komposisi kepengurusan ini kemudian, dalam perkembangannya, Pendeta Otniel Marini STH, dan Pendeta Muda, Amos Asmuruf Esa, karena diangkat, menjadi Ketua dan Sekretaris, Badan Pekerja Daerah GPDP Provinsi Papua, masa bakti 2007-2012. Maka posisi mereka digantikan oleh Pendeta Matan Ayurbaba STH, dan Saudara Peter Aronggear. Dalam Perkembangan Selain Perkembangan Selain Perkembangan Selain Perkembangan, Selanjutnya, pada tanggal 1-4 Oktober 2012, dilaksanakan Sidang Sinode yang ketiga di Kota Manukwari, bertempat di Gedung Gereja Jemaat GPDP Marturia Arawi. Berhasil menetapkan pengurus Sinode pada periode 2012-2017, yang terdiri dari Badan Pekerja Harian Sinode, Ketua Umum, Pendeta Andreas Ayomi MTH, Wakil Ketua 1, Pendeta Otniel Marini STH, Wakil Ketua 2, Pendeta Nixon R. Karet MTH, Sekretaris Umum, Pendeta Peter Aronggear, Wakil Sekretaris 1, Pendeta Moses Samberi Esos, Wakil Sekretaris 2, Pendeta Jan Elfit Wayeni SPIMSI, Bendahara Umum, Pendeta Insinyur Martin Samori, dan Wakil Bendahara, Pendeta Johana Nelci Waipun Esos. Badan Pertimbangan Sinode, Ketua, Pendeta Hendrik Yomo, Sekretaris, Pendeta Matan Ayor Baba STH, Anggota, Dr. Randes Kolombus Wopari MM, Pendeta Melian Suwatova, Pendeta Muda, Martina Tarasen Mugu, dan Pendeta Sance Wanggai Esos. Memasuki pertengahan pelayanan di periode 2012-2017, Tepat pada tanggal 11 Februari 2015, pukul 6 lewat 58 waktu Indonesia Timur, di rumah sakit Martin Indei Jayapura, Ketua Umum, Pendeta Andreas Ayomi MTH, menutup usia dan berpulang ke rumah bapak di surga. Tiga bulan setelah meninggalnya tokoh penting GPDP, yaitu pendiri gereja, emeritus, dan sejarawan pentakosta di tanah Papua, setelah Yonatan Itar ini. GPDP nyaris dihantam badai ketidakstabilan organisasi, karena terjadi polemik di antara BPH Sinodi, dan Badan Pertimbangan Rohani, di satu pihak dengan pendiri GPDP, terkait mekanisme dan tata cara pergantian ketua umum yang baru. Namun atas dukungan doa dari segenap umat GPDP di semua aras gereja, telah mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus Kristus kepada gereja, maka atas tuntunan kuasa rohul kudus, GPDP dapat keluar dari masalah melalui diselenggerakannya, sidang sinode luar biasa, pada tanggal 15-16 Oktober 2015, di jemaat GPDP, Hosana, Batu Putih, Jayapura. Dalam sidang ini, kembali dilakukan konsensus penting bagi gereja bersejarah ini, yaitu, mengambil keputusan, membubarkan Badan Pengurus Sinode GPDP, periode 2012-2017. Untuk memilih Badan Pengurus yang baru, maka terpilihlah Pengurus Sinode GPDP periode 2015-2020, yang komposisinya terdiri dari Ketua Umum, Pendeta Othniel Marini STK, Ketua Harian, Pendeta Nixon R. Karet MTK, Wakil Ketua I, Pendeta Ferry Y. Ayumi STK, Wakil Ketua II, Pendeta Insinyur Ismail Jitmau, Sekretaris Umum, Pendeta Amos Asmuruf Esha, Wakil Sekretaris I, Pendeta Peter Aronggear, Wakil Sekretaris II, Pendeta Moses Samberi Esos, Bendahara Umum, Pendeta Insinyur Martin Samori, dan Wakil Bendahara, Pendeta Jan Elfit Wayemi, SPI MSI. Badan Pertimbangan Sinode, Ketua, Pendeta Hendrik Yomo, Sekretaris, Pendeta Matan Ayur Baba STK, Anggota Dr. Andes Kolumbus Wopari MM, Pendeta Yulens Ayumi SIP, Pendeta Musa Rohrohmana, 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 Hasil sidang sinode luar biasa ini laksana obat mujarak yang dapat menenangkan semua pihak yang berpolemik sehingga kembali bersatu padu membangun kebersamaan dan komitmen untuk terus membangun GPDP di dalam sejarah, karya dan bakti bagi masyarakat di atas tanah terjanji Papua. Bersama badan pengurus sinode GPDP periode 2015-2020 yang dikomandoi oleh Ketua Umum Pendeta Otniel Marini STH salah satu pendiri dan tokoh penting GPDP yang telah berkiprah di masa mudanya bersama almarhum Pendeta Andreas Ayumi yang telah membesarkan GPDP sampai saat ini dan terus memimpin membawa GPDP melaju mencapai sasaran dan tujuan. Seiring dengan perjalanan waktu, GPDP kini mengembangkan pelayanan di 24 kabupaten kota di tanah Papua dengan memiliki dua badan pekerja daerah, yaitu BPD GPDP Provinsi Papua yang dipimpin oleh Pendeta Robert Rulan Marini MTK membawahi 23 klasis, 173 gereja, 12.615 umat, serta 741 pendeta. BPD GPDP Provinsi Papua Barat dipimpin oleh Pendeta Dr. Rande Simpson Arongiar MM dengan membawahi 10 klasis, 69 gereja, 8.030 umat, serta 243 pendeta. Selain itu, GPDP juga mengembangkan visi dan misi pelayanan sampai ke Pulau Jawa dan Kepulauan Riau. Sehingga kini, sudah ada Jumaat GPDP Air Hidup di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, serta Jumaat GPDP Profetik Apostolik di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau dengan jaringan pelayanan pekabaran Injil 10 oleh GPDP yang terus melebar ke daerah-daerah pelosok tanah Papua maupun di luar tanah Papua. Mengandung suatu harapan, banyak jiwa akan bertobat dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat Dunia. Sementara itu, untuk mengelola pelayanan GPDP di bawah Komando BPH Sinudi, GPDP telah memiliki sebuah kantor pelayanan tetap, beralama di Jalan Kelabat 2 Ruko No. 7 Entrok, Jayapura. Dengan hari dan jam kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 9 sampai pukul 16 waktu Indonesia Timur. Segala puji dan syukur, hanya bagimu Tuhan untuk limpahan kasih dan rahmatmu atas perjalanan sejarah GPDP dalam karya dan paktinya. Demikian tadi, Langin Suara Memperingati Gereja Pentakosta di Tanah Papua, GPDP. Panitia telah mempersembahkan sejarah ringkas Gereja Pentakosta di Tanah Papua. Naska, Pendeta Peter Aronggear, Narasumber, Pendeta Andreas Ayumi dan Pendeta Otniel Marini STH. Pengantar kata, Jimmy Ruf dan Ida Susilowati. Teknik rekaman, Hendro. Terima kasih telah menonton!